Saudara Menteri Perdagangan menunda rencana impor beras saat panen raya di sejumlah daerah, stok beras menumpuk di gudang bulok. Surplus beras ada di sejumlah daerah, bertonton beras disimpan di gudang bulok wilayah setempat. Seperti di Sumatera Selatan yang menolak beras impor masuk karena surplus beras sampai 2,07 ton. Saat ini pemerintah Sumatera Selatan fokus memperbaiki harga gabah yang anjrok saat panen raya hingga mencapai 3.500 rupiah per kilogram. 5.000 ton beras impor pada 2018 juga masih tersimpan di dalam gudang bulok Indramayu, Jawa Barat. Bahkan, kini kualitas beras sudah mulai turun karena lama tersimpan di dalam gudang. Beras impor masih ada, yang impor 2018 itu sebanyak masih ada 5.000 ton kurang lebih di Indramayu. Stoknya karena sudah hampir 3 tahun, jadi sudah cukup, ya bisa dikatakan turun mutu, karena memang kondisinya sudah berdebu, kemudian agak-agak menguning. Penolakan sejumlah daerah menerima beras impor membuat Kementerian Perdagangan menunda membuka keran impor beras. Impor tak akan dilakukan pada saat panen raya April hingga Mei mendatang. Namun menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, gabah petani tak bisa dibeli bulok karena kualitas gabah petani turun. Impor ini belum ada sama sekali, ya. Yang kedua, harga beras di pasar hari ini bukannya turun karena gabahnya murah, tetapi harga beras hari ini stabil menuju tinggi. Jadi Bapak dan Ibu, saya utarakan sekali lagi, ini bukan perbedaan data, bukan. Tetapi permasalahannya itu adalah memang gabah petani dalam keadaan basah tidak bisa dibeli oleh bulok secara peraturan. Menurut Lutfi, dalam kondisi normal, cadangan beras pemerintah di Perumbulok seharusnya 1 hingga 1,5 juta ton. Tetapi saat ini hanya tersedia 500 ribu ton beras dan 300 ribu ton sisa impor pada 2018 lalu. Tim Liputan, Kompas TV